Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dan selamat pagi Salam sejahtera untuk semuanya Yaitu pada teman-teman sehobi Di mana panjaringan berada Pada kesempatan pagi hari ini Saya yaitu dari bonsai samben Yaitu akan menyajikan Ataupun belajar untuk membonsai Yaitu saya pada kesempatan ini Mau membuat bonsai Yaitu randu parigata Randu yang sudah saya okulasi Dengan randu parigata Ataupun batang apuk Ini keadaan ataupun Karakternya yaitu batang randunya Ini batang randu biasa Dan saya okulasi dengan randu parigata Dan ini pada kesempatan ini Akan saya pindahkan ke pot ini teman-teman Dan sebelumnya teman-teman Mari kita ikuti Ataupun kita tonton terus sampai rampung Yuk kita ikuti sekarang Itu teman-teman Sekarang saatnya saya akan mengisi media Ini teman-teman Ini medianya dari tanah biasa Dan saya campur sekam-sekam mentah Dan juga Yaitu saya campur dengan pasir kali ini teman-teman Dan ini akan saya angkat Dan saya masukkan ke dalam pot ini Randu putih tadi Yuk kita tonton Ataupun kita saksikan Untuk mengangkatan ke pot ini teman-teman Sangat berat Sangat berat sekali ini teman-teman Nah ngos-ngosan Sampai ngos-ngosan ini teman-teman Ini sudah saya masukkan ke pot Atau posisi saja ini teman-teman Nah saya Sampai ngos-ngosan ini teman-teman Nah ini Yaitu keadaan Randunya ini teman-teman Ini keadaannya Dan setelah itu Kuli bed ini akan saya bongkar Ini teman-teman Dan saya bongkar Sudah selesai ini teman-teman Ini akan saya lompokkan Karena kan saya tambah medianya Terima kasih telah menonton Kalau sudah begini nih teman-teman Yaitu Daun-daunnya ini Akan saya potong teman-teman Nah setelah itu Ini mau saya potong Saya ini teman-teman Daunnya saya kurangi Batangnya saja ini Yang saya kurangi Mungkin daun-daunnya ini Akan saya coba Saya biarkan saja ini teman-teman Mungkin saya potong Hanya satu ini saja Satu saja Ini akan saya potong Nah ini teman-teman Bukan saya kurangi-kurangi saja ini teman-teman Dengan untuk menurangi penguapan Mungkin lah ini yaitu teman-teman Yaitu keadaan bonsai randu Randu biasa Dan sudah saya okulasi dengan randu putih Tapi ini kenapa ini teman-teman saya biarkan Karena tadinya saya okulasi tidak jadi Dan ini akan saya imut kembali Nanti kalau ini sudah tumbuh normal Nanti akan saya sambung sisip kembali Dan sekian saja Yaitu Pertemuan saya Ataupun video-video Kesempatan pada pagi hari ini teman-teman Mudah-mudahan Yaitu dengan video ini Bisa bermanfaat Bagi panjeningan Semuanya khususnya pemula Seperti saya Dan mungkin masih tanya sekali Kekurangan-kekurangan Dan mudah-mudahan saya tunggu Yaitu Terutama dukungan panjeningan semuanya Supaya bisa subscribe, like, share Dan komennya yang paling penting Supaya saya Yaitu bisa mendapatkan Masukan-masukan Dari teman-teman Dan mendapatkan Yaitu pengalaman-pengalaman Dari teman-teman Ada lebih kurangnya Saya memaaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bonsai teman-teman Semangat terus